Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pergi ke Baitullah untuk menunaikan ibadah haji atau umroh sudah pasti menjadi impian terbesar setiap muslim di dunia. Setiap tahunnya, masyarakat di seluruh dunia termasuk di Indonesia selalu menjadi bagian dalam menunaikan ibadah haji dan umroh. Kalau bicara tentang hukum dasar haji, para ulama sepakat jika ibadah haji dan umroh adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim yang mampu. Baik kemampuan biaya, fisik, dan waktu. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran Al-Imran ayat 97 yang berbunyi dan Allah SWT mewajibkan atas manusia haji ke Baitullah bagi orang yang mampu mengerjakannya. Demi tercapainya impian ini, banyak diantara umat muslim yang rela lillahita Allah untuk mengumpulkan sedikit demi sedikit rupiah selama bertahun-tahun. Selain untuk membiayai keberangkatan ke Baitullah rupiah yang sudah terkumpul, biasanya akan digunakan juga untuk keperluan administrasi lainnya dan juga perlengkapan ibadah seperti pakaian umroh dan haji. Baik laki-laki dan perempuan diwajibkan membawa baju ikhrom lengkap. Untuk laki-laki wajib membawa kain ikhrom yang terdiri dari dua lembar kain yang tidak dijahit. Satu lembar kain ikhrom dipakai untuk bagian bawah menutup aurat dan satu lembar lagi dipakai sebagai selendang. Warna kain ikhrom pun disunahkan berwarna putih sahabat saliha. Untuk perempuan, wajib membawa baju ikhrom lengkap. Yang dimaksud lengkap itu ada atasan, bawahan rok atau celana, sarung tangan, dan kantungnya ya sahabat saliha. Terlepas dari persiapan perlengkapan pribadi, hal yang terpenting dalam mempersiapkan ibadah umroh atau haji adalah persiapan keberangkatan. Tapi pernah tidak sahabat saliha bertanya, untuk menunaikan ibadah umroh atau haji, mana yang lebih baik pergi sendiri atau menggunakan agen travel? Gimana nih kalau pergi haji dengan travel atau sendirian? Hukumnya sih sama aja, sah dua-duanya. Cuma mungkin pertimbangannya jika yang berangkat ini mungkin cuma berdua perempuan misalnya, lebih bagus dipakai travel. Karena apa? Banyak temen yang dipercaya, ada pemimpin rombongan seperti itu. Nah kalau yang pakai sendiri, seandainya ada yang mau sendiri gak mau pakai travel, tapi dia suami istri, silahkan aja juga gak apa-apa. Masalah hukumnya sih sama aja, sama-sama boleh. Tinggal kitanya mau nyipili yang pengennya rame-rame, lalu aman, atau yang sendirian. Baik pergi sendiri atau menggunakan agen travel, sama baiknya. Yang penting adalah niat lillahi ta'ala. Melihat tingginya minat masyarakat dalam menunaikan ibadah umroh atau haji, khususnya di Indonesia, banyak agen travel yang menjamur dan menawarkan paket umroh atau haji dengan harga yang murah. Kalau dilihat dari data pada Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia atau AMPURI, saat ini lembaga penyelenggara ibadah haji yang punya izin dari Kementerian Agama secara nasional mencapai 251 lembaga. Dan penyelenggara ibadah umroh sebanyak 434 lembaga. Tetapi sangat disayangkan sahabat saliha, karena bisnis umroh terlihat menggiurkan karena bisa memperoleh keuntungan besar. Banyak orang yang memanfaatkan bisnis ini untuk mencari keuntungan pribadi semata. Demi menghasilkan keuntungan, mereka menghalalkan segala cara termasuk menipu. Dan akibatnya banyak calon jamaah umroh yang terlantar. Na'uzubillahiminjalik. Karena adanya kasus travel haji dan umroh nakal belakangan ini, banyak para calon jamaah haji dan umroh lebih berhati-hati dalam memilih agen-agen travel yang dipercayai untuk memberangkatkan niat mereka ke Tanah Suci. Melihat fenomena ini, pada tanggal 6 Oktober lalu, salah satu organisasi Islam yang menaungi para Mubalik bernama Itihadul Mubalikin atau Itihad membentuk Komite Umroh dan Haji Indonesia. Komite ini merupakan salah satu bisnis unit umroh serta haji dari Badan Otonom Lazim atau Lembaga Amil Zakat Itihadul Mubalikin. Pertemuan pembentukan komite yang dihadiri oleh para Mubalik dan pejabat daerah ini bertujuan untuk memudahkan dan menata pelayanan haji serta umroh bagi para calon jamaah dengan baik dan juga transparan. Yang pertama adalah memayungi para KPIH kami yang diada di Itihadul Mubalikin. Yang kedua membantu mereka untuk lebih profesional dalam pelaksanaan transporternya keberangkatan umroh maupun hajinya. Karena ini yang selama ini bermasalah. Yang ketiga adalah menciptakan standarisasi untuk keberangkatan haji bersama umroh di Indonesia. Planningnya adalah harga dari awal musim sampai akhir musim plan. Dan insya Allah tahun ini kita akan plan-plan kisaran harga ya 800 dolar. Seed pesawatnya saja. Sebagai lembaga yang memayungi para travel haji dan umroh, Itihad akan membantu memfasilitasi keberangkatan para calon jemaah haji dan umroh dengan mempersiapkan sebanyak dua unit pesawat yang akan dirulihnya sahabat saliha. Pesawat yang berkapasitas sekitar 380 penumpang ini insya Allah akan dijadwalkan terbang perdana pada bulan Desember mendatang. Untuk mendaftar haji dan umroh di Komite Umroh dan Haji Indonesia ini, biaya yang akan sahabat saliha keluarkan saat menunaikan ibadah sangat terjangkau dengan fasilitas yang khusus. Jika sahabat saliha yang mempunyai rejeki dan akan menunaikan ibadah umroh dengan mengikuti umroh di Komite Umroh dan Haji Indonesia ini, bisa memberi kemudahan, kepastian, kenyamanan, dan keamanan bagi para calon jemaah dengan menata dan merapikan travel pelaksanaan umroh agar lebih profesional dan amanah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!